Perekaman kartu tanda penduduk elektronik ini dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Sudukcapil Kota Bungkulu dengan cara mendatangi satu persatu warga lanjut usia ke rumah mereka masing-masing. Perekaman KTP elektronik keliling ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga Kota Bungkulu, khususnya yang telah berusia lanjut, tercatat di pendataan kependudukan dan pencatatan sipil sehingga dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Bungkulu Desember mendatang. Perekaman EKTP dengan sistem jemput bola ini dilakukan karena warga yang telah lanjut usia sulit untuk mendatangi secara langsung kantor kecamatan atau kantor di Sudukcapil Kota Bungkulu. Kebetulan lansia, kebanyakan kan dari segi usia dia memang sudah tua, kemudian dari segi fisik dia tidak mampu untuk datang ke kantor camat, jadi kita wajib untuk menjemput, mendatangi sehingga semua penduduk Kota Bungkulu khususnya bisa memiliki KTP. Ada keseluruhan tersendiri Pak untuk para lansia Pak? Untuk lansia yang paling pertama itu karena faktor usia pertama dari kiris mata, kemudian sidik jari karena dari sidik jari itu sudah mulai banyak yang rusak, kemudian dari faktor sifat karena dia sudah lansia. Warga lansia sendiri baru dilakukan perekaman KTP elektronik oleh di Sudukcapil Kota Bungkulu selama dua bulan terakhir. Selain untuk lansia, pelayanan perekaman data kependudukan secara jemput bola ini juga dilakukan terhadap pelajar yang telah berusia 17 tahun di sekolah-sekolah.